Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Anugerah ini membuat Indonesia seringkali disebut sebagai jamrun katulistiwa. Deretan gugus kepulauan tropis yang menjadi manifestasi surga di belahan timur dunia. Namun, sebagai konsekuensinya, Indonesia seringkali pula menjadi tempat berlangsungnya peperangan. Perang untuk kuasa atas Nusantara beserta segala kekayaan yang terkandung di dalamnya. Perang yang selalu saja berulang pada setiap periode sejarah bangsa penghuni Nusantara. Satu di antaranya adalah Perang Puputan. Perang sampai titik darah penghabisan. Secara konteks dual, Perang Puputan di Pulau Bali terjadi untuk pertama kali. Pada tahun 1906 yang dikenal sebagai Puputan Badung. Perang antara kerajaan Badung dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Di bawah pimpinan gubernur jeneral J.B. Van Holtz. Yang memaksakan penerapan prinsip-prinsip Peks Nirlandika di Pulau Bali. Sesungguhnya itu dalam kerangka penyatuan, jadi penyatuan Indonesia oleh Belanda dalam Pak Nirlandika yang tadi saya sampaikan, itu sebenarnya Belanda sudah berusaha untuk menguasai dan memerintah jadi Indonesia Nusantara ini. Pada tahun itu, awal abad ke-20, sungguhnya hanya Bali yang masih belum dipegang betul. Yang lain-lain sudah dipegang oleh Belanda. Timur juga tahun 18, 19, 15 baru dikuasai habis di Timur itu. Bali ya 18, 19, 06 baru. Nah dalam kerangka itu, Belanda berusaha mencari-cari alasan untuk bisa melakukan penekanan terhadap raja-raja di Bali, masyarakat Bali dengan melakukan itu. Jadi awalnya tawan karang, yaitu kapal-kapal yang berlabuh di pantai, sungguhnya tidak dibolehkan di Bali. Nyeronong begitu. Jadi itu harus melapor pada raja, ada aturan, aturan antar daerah itu ada di Sintara ini. Tapi Belanda sudah nyelonong begitu saja, tidak bisa disalahkan. Nah ketika, kalau ada begitu biasanya tradisinya warang-warang orang itu dirempas. Atau diambil, diintrogasi dulu seperti apa ini, apa ini, begitu. Nah itulah yang terjadi di Sanur. Di Sanur, pada itu kapal Sri Komala. Ya datang ke situ, tertampar lah. Ketika tertampar, seperti tradisi, masyarakat Sanur, lalu ya menggerbek ke dalam. Nah disitulah terjadi, ya dialog sungguhnya. Menurut masyarakat Sanur, di bawah perbukalnya mengatakan, Tidak ada rakyat yang mengambil barang-barang itu. Sungguhnya ingin menolong. Yang punya kapal berdari bahwa kapalnya dirampas. Tapi sungguhnya sebelumnya mereka terdampar di situ. Begitu. Dirampas, dan itu dibela oleh Belanda. Ternyata memang kapal itu juga menggunakan bendera Belanda. Berarti ada kerjasama. Di situ sudah tanya. Jadi manipulasi atau akal-akalan terjadi oleh Belanda untuk dapat saja menyalahkan raja-raja. Saya pikir seperti itu. Terjadi perlawanan di situ, sungguhnya dicoba terus. Ketika di Sanur terjadi demikian, maka raja dituntut oleh Belanda supaya mengembalikan berapa, kalau tidak salah, 750 hurden. Untuk membuktikan mereka benar-benar tidak bersalah, 2.800 rakyat Sanur bersumpah di sebuah pura bahwa mereka tidak merampas isi kapal. Sehingga Raja Badung kala itu, Igusti Ngurah Mada Agung, yang bergelar Igusti Ngurah Kededen Pasar, menolak untuk membayar denda itu. Raja sungguhnya bukan karena uang. Kalau uang barangkali ada. Sampai dalam wawancara saya di Kuri dan Pasar, tercetus cerita bahwa pada suatu malam ketika terjadi negosiasi begitu, ada utusan Belanda, kurir, pemerintah Belanda, datang ke Kuri diam-diam. Tuhanku Raja, apakah Tuhanku memang tidak punya uang untuk menembus itu. Kalau tidak punya uang, kami memberikan uang untuk menembus. Meskipun telah diultimatum, Raja Badung Igusti Ngurah Kededen Pasar tetap menolak tuduhan dan tuntutan sampai batas waktu, 9 Januari 1905. Sehingga pemerintah kolonial Hindia Belanda mengirimkan kapal angkatan laut mereka ke perairan Badung untuk melakukan blokade ekonomi. Blokade ini menimbulkan banyak kerugian bagi kerajaan Badung, sehingga Raja Badung menuntut balik pemerintah kolonial atas kerugian akibat blokade itu. Upaya diplomasi pun dijalankan, namun gagal. Akhirnya, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengirimkan pasukan perang mereka ke Pulau Bali. Ancaman dari gubernur jeneral di Batavia tidak sedikit pun mengubah pendirian Raja Badung. Sekalipun pemerintah kolonial Hindia Belanda di Batavia mengeluarkan surat perintah untuk melakukan ekspedisi militer pada tanggal 4 September 1906. Raja Badung telah siap menanggung resiko demi membela kedaulatan kerajaan. Didahului pernyataan sumpah menurut agama Hindu. Raja dan rakyat Badung lebih yakin untuk melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda. 12 September 1906, ekspedisi militer kelima Belanda tiba di selat Badung dengan armada berjumlah 16 buah kapal, yaitu 9 buah kapal perang dan 7 buah kapal pengangkut. Seluruh personel yang ikut dalam ekspedisi itu berjumlah 3.053 orang. Terdiri atas 2.312 orang serdadu militer dan 741 orang sipil, termasuk pula wartawan-wartawan perang. Sore harinya, pihak Belanda mengirim kurir untuk menyampaikan ultimatum kepada Raja Badung agar menyerah dalam tempo 2x24 jam. Ultimatum ini ditolak tegas, sehingga pasukan Belanda mulai menyerbu Kerajaan Badung. Pasukan Belanda mendarat di pantai Sanur pada tanggal 14 September 1906. Pabean Sanur diduduki, kemudian dijadikan benteng pertahanan untuk melakukan serangan ke arah Puri Kesiman yang menjadi benteng terdepan Kerajaan Badung. Meskipun dihujani tembakan meriap, segenap rakyat Badung telah siap berperang. Mereka bersiaga di benteng-benteng pertahanan di depan Puri Kesiman, Puri Denpasar, dan Puri Pemecutan. Dengan gagah berani, tanggal 15 September 1906, Laskar Badung yang dipimpin I. Gusti Gede Ngurah Kesiman, menyerang benteng pertahanan Belanda di desa Sanur. Terjadi pertempuran hebat yang memakan korban di kedua belah pihak. Esok harinya, pada tanggal 16 September 1906, dua batalion tentara Kenil di bawah pimpinan Ross Van Toningen bergerak meninggalkan benteng pertahanan mereka ke arah desa Panjar dan Sesetan. Sebagian pasukan yang lain bergerak ke arah Kesiman. Sepanjang perjalanan, pasukan Hindia Belanda mendapat perlawanan sengit dari rakyat dan Laskar Badung. 19 September 1906, pasukan Hindia Belanda dengan kekuatan tiga batalion menyerang Puri Kesiman. Datang pasukan lagi di sana, nge-bom dari jauh, dibiarkan oleh raja. Tidak dilawan, tapi dibiarkan saja. Nah, terus berhari-hari begitu rupanya. Lalu raja di Dian Pasar bersiap terus untuk menghadapi persoalan itu. Dan ketika dibom terus, memang tidak. Tapi di daerah-daerah, banyak tantangan, banyak perlawanan juga. Tapi karena senjata senjata modern, ya kalah saja. Terus saja yang merobos bisa sampai ke Kesiman, dekat Puri. Di Puri, di Kesiman, terjadi perlawanan, terjadi saling bunuh. Antara yang mungkin pro, ingin Belanda berangkali, dan yang membela raja. mengetahui Belanda telah menaklukkan Puri Kesiman. Malam harinya, di Puri dan Pasar, Raja Badung, Igusti Ngurah Gede dan Pasar, mengumpulkan seisi Puri dan rakyatnya. Pada waktu itu, Raja mengumpulkan semua rakyat Badung, rakyatnya yang dikuasai. Kumpulkan semua, diberi wacana, bagaimana kalian ini, kita akan kukutan. Sekarang habis-habisan, cepat-cepat mati. Siapa yang berani, ikut, silahkan. Kalau tidak berani, jangan ikut. Ini kita akan kukut, akan selesai, mati atau hidup. Esok harinya, Kamis pagi, tanggal 20 September 1906, dengan berpakaian serba putih, tua, muda, lelaki maupun perempuan, serentak, turun bersama Raja, untuk berperang. Tanpa rasa takut, dengan peralatan perang seadanya, rakyat dan Raja, melawan tentara kolonial Hindia Belanda, terjadi perang. Nah, dalam perang itu, rakyat Badung, pengikut Raja, memang sepertinya, membawai buta. Tidak tahu taktik perang, tidak tahu strategi, tapi sudah, harus lawan itu. Dia bunuh, atau kita dibunuh, siap. Nah, disitulah, kesannya, pada bacaan-bacaan, Arsir Belanda, sempat, seradu Belanda juga tertegun, berpikir keras, apa saya harus nembak, atau tidak. Karena, rakyat bersama Raja, sudah maju terus dengan tombaknya. Maju terus nyerang, gitu. Sudah di, dengan peringatan senjata ke atas, tidak digubris, maju terus, begitu. Dan sempat terjebak dekat. Nah, karena sudah terlalu dekat, maka terpaksa ditembak oleh Belanda. Begitulah berhamburan, korban begitu. Tak butuh waktu lama, bagi Belanda, untuk menaklukkan Puriden Pasar. Didukung dengan tembakan meriam, dari kapal perang, di pantai Sanur. Kira-kira pukul 12 siang, Belanda berhasil, membumi hanguskan Puriden Pasar. Raja Badung, Igusti Ngurah Gedeb Den Pasar, gugur. Setelah Puriden Pasar, berhasil ditaklukkan, tentara kolonial Hindia Belanda, terus bergerak maju, menyerang Puri Pemecutan, yang terletak di sebelah barat, Puriden Pasar. Tentara Belanda, kembali menghadapi, perlawanan sengit, dari Raja Pemecutan. Dia lah pasukan Belanda, ke Pemecutan, atau Pemecutan, Puri yang di sebelah barat itu. Pemecutan juga sudah dihintai, oleh pasukan Pemecutan, karena ada dua raja pada waktu itu. Sama-sama siap, di istanganya sendiri. jadi begitu ada sungai, begitu turun, naik sungai, disitulah diserang oleh pasukan Puri, pasukan Raja. Banyak korban, pasukan berpuda korban. Tapi juga karena pendukung pasukannya banyak, memang bisa juga naik, jadi ke Puri, berhadapan dengan pasukan Puri, yang memang siap mati juga. Pukul 6 sore, Puri Pemecutan, benteng terakhir Kerajaan Badung, berhasil diduduki pasukan Belanda. 20 September 1906, Kerajaan Badung jatuh ke cengkraman, pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sekitar 3 ribu orang, tewas dalam perang puputan Badung. Perang ini adalah puncak perlawanan raja dan rakyat Badung, terhadap penjajah Belanda. Dalam catatan Bali, sampai 3 ribuan yang meninggal, orang Bali, tapi Belanda tidak seberapa, ada sih, saya tidak apal, itu ada, tapi kalau catatan Belanda menyebabkan sekitar 1.500-an ada yang meninggal. Itulah semangat puputan di situ, dan memang ini menjadi simbol perjuangan, lalu sampai sekarang dipakai simbol perjuangan. Jadi puputan habis-habisan, perang sampai habis-habisan. Dua hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bali bersama Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, ditetapkan menjadi bagian wilayah Republik Indonesia, dan tergabung dalam wilayah Provinsi Sunda Kecil. Dengan Gubernur Igusti Ketut Puja. Di Pulau Bali, meski Jepang telah menyerah kepada sekutu, namun sikap mereka tak segera melunak pada pemerintahan Republik Indonesia. Bahkan, untuk mencegah tersiarnya berita proklamasi kemerdekaan Indonesia, pasukan Jepang yang masih bersenjata lengkap, menyegal pesawat-pesawat radio di Pulau Bali. Sehingga berita proklamasi kemerdekaan Indonesia baru dapat diketahui warga Bali, enam hari kemudian, ketika Igusti Ketut Puja tiba kembali di Bali pada tanggal 23 Agustus 1945. Rakyat Bali pun menyambut berita kemerdekaan ini dengan penuh sukat cita. Di kota Singaraja dan Denpasar, para pemuda merespon dengan antusias. Untuk mendukung proklamasi kemerdekaan, para pemuda membentuk Organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI, pada tanggal 31 Agustus di Denpasar. Selain itu, dibentuk pula Badan Keamanan Rakyat atau BKR, mereka inilah yang gencar menyebar luaskan berita proklamasi ke seluruh pelosok Pulau Bali. Terdengarnya beberapa hari, jadi beberapa hari kemudian terdengar itu, ketika sudah terdengar, lalu tokoh-tokoh republik yang terpelajar, yang bekas tokoh pelajar, jadi menjadi tentara pelajar sebelumnya, itu sudah mulai berak. Seperti melakukan kampanye, so, ke daerah-daerah. Juga mendekati raja-raja yang dulunya tunduk. Untuk, kita sekarang sudah merdeka, kita sudah menjadi Indonesia, mari kita dukung perjuangan kemerdekaan ini. Ada proklamasi, menjadi Indonesia kita dukung. Itu kampanye. Awal, ketika sudah didengar, maka tokoh-tokoh republik di Bali itu kampanye, so, ke daerah-daerah. Segenap rakyat Bali terus berjuang demi kemerdekaan Indonesia, termasuk pula seorang pejuang Bali, bernama Igusti Ngurah Rai. Igusti Ngurah Rai, dilahirkan pada tanggal 30 Januari 1917, di desa Carangsari, petang Badung, Bali. Setelah lulus sekolah menengah pertama, dia masuk sekolah kader militer Prayoda Bali, kemudian melanjutkan pendidikan perwira cadangan di Magelang, dengan pangkat Letnan 2. Saat pendudukan Jepang, ia lebih memilih bekerja sebagai pegawai biasa, daripada bergabung menjadi tentara pembela tanah air, atau PETA, yang dibentuk oleh Jepang. Setelah kabar Indonesia Merdeka sampai di Bali, Igusti Ngurah Rai bergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat, atau TKR, dan diangkat menjadi pemandan. 18 Februari 1946, kelompok sekutu yang tergabung dalam Live Force Netherlands East Indie, atau AFNI, datang ke Pulau Bali. Mereka berdali, menjadi badan yang akan melucuti persenjataan tentara Jepang, yang saat itu kalah dalam Perang Dunia Kedua. Tanpa pertempuran, tentara sekutu berhasil menduduki Bali. Jepang pun secara resmi menyerahkan kekuasaannya, kepada Mayor Jenderal Mansol, Komandan AFNI, wilayah Jawa Timur, Bali dan Lombok. Keadaan berubah pada 2 Maret 1946, ketika pemerintahan Hindia Belanda, atau Netherlands Indies Civil Administration, atau NICA, dan Batalion Awak Kapal Gajah Merah, yang dipimpin Letkol Infantri, FH Termulen, mendarat di Sanur. Tentara yang awalnya datang untuk menggantikan tentara Inggris, ternyata dengan cepat menduduki kota-kota di Pulau Bali, dan menangkap para pemuda pro kemerdekaan. Suasana Bali kembali tegang. Gajah Merah itu kan tentara Belanda, yang diistirahatkan lah selama pendudukan Jepang itu di siang, yang diistirahatkan istilahnya. Tapi begitu beskutu menang, ini yang dikirim ke daerah sini, daerah Sunda Kecil ini, termasuk Bali lah di situ, itu yang dikirim, sehingga orang-orang yang tadinya, ya ini keberingasan itu muncul. Di situlah terjadi istilahnya insiden-insiden. Sejak kedatangan tentara Gajah Merah, perjuangan rakyat Bali mempertahankan kemerdekaan semakin berat, apalagi para personil pemerintahan Hindia Belanda atau NICA, berhasil mendekati sebagian raja-raja Bali, untuk bekerjasama, menentang kemerdekaan Republik Indonesia, dengan mendirikan laskar anti-republika. Belanda bermain mata dengan raja-raja, sehingga NICA itu memperoleh dukungan dari raja-raja, sebagian besar raja-raja. Ya, sebagian besar saya katakan. Ada raja yang mendukung Republik juga. Nah, di situlah terjadi ketegangan, mulai ketegangan antara orang Bali dengan orang Belandanya sendiri, orang Bali dengan orang Bali sendiri, pemimpin orang Balinya, dengan raja-raja dan sebagainya. Di Yogyakarta di bulan Januari, Igusti Ngurah Rai bertemu Presiden Soekarno dan para pimpinan TKR. Akhirnya, Kepala Staf Umum Tentara Republik Indonesia, Lieutenant General Uripsumoharjo, berjanji mengirimkan bantuan senjata dan personil ke Pulau Bali. 4 April 1946, setelah diangkat sebagai Komandan Resimen Tentara Republik Sunda Kecil dan mendapat bantuan personil dan senjata, Igusti Ngurah Rai kembali ke Pulau Bali. Namun, Belanda yang menjaga ketat titik-titik pendaratan di Pulau Bali, membuat pertempuran kembali berkecamu. Kembali lagi ke Bali, artinya dari Banyuwangi menyeberang. Ini sering di dalam lalu lintas Jawa-Bali itu, Belanda melakukan patroli di Gilimanok itu kan, sepanjang pantai-pantai yang disinyalir sebagai tempat pendaratan itu, dijaga ketat. Sehingga, pernah terjadi, rombongan Rai itu bisa kembali lagi ke Banyuwangi, karena dijaga ketat. Itu mencari hari-hari, malam hari atau apa, sampai bisa masuk ke Bali. Selain rombongan tentara Igusti Ngurah Rai, Pada hari yang sama, 138 orang tentara bantuan dari Pulau Jawa yang dipimpin Kapten Markadi, juga diberangkatkan dari Pelabuhan Banyuwangi ke Pulau Bali. Itu yang disebut Pasukan M. Ini yang memperkuat pertahanan Bali itu. Tapi setelah, setelah, apa itu, setelah perjalanan Juni-Juli itu, Markadi kan sudah terpencar semua Markadi kembali ke Jawa. Itu kembali ke Jawa itu ditembakin juga. Markadi selamat. Tapi teman-temannya ada yang tewas di laut. Sesampainya di Pulau Bali, pada 14 April 1946, Letnan Kolonel Igusti Ngurah Rai, menggalang kekuatan. Di daerah Munduk Malang, daerah terpencil di Tabanan. Berbagai badan perjuangan bergabung di Markas Besar Umum Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia Sunda Kecil. Tentaranya beberapa saja. Tidak banyak. Yang banyak kan yang PRI itu, PRI atau Pesindo itu kan. Sehingga jumlahnya awal itu, menurut catatan itu, sekitar 800 orang. Ini terjadi likuidasi antara tentara dengan sipil. Artinya organisasi tentara, TRI dengan organisasi sipil itu. PRI sama Pesindo itu. Itu bergabung dia, berlikuidasi, membuat sebuah badan perjuangan. Nah ini badan perjuangan yang diberi nama Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia, DPRI itu. Ini yang melakukan gerakan perlawanan terhadap, terhadap tentara nikah. Artinya pemerintah nikah. Yang didukung oleh raja-raja sudah mulai di situ. Ini saya katakan tadi kan konflik, tegangan konflik. Ini semakin kuat konflik itu terjadi bulan April, Mei, April, Mei, Juni. Juni diputuskan, nah ini April, Mei ini sudah jadi kontak-kontak senjata. Itu namanya sudah mulai gerakan, perang gerilya sudah mulai sudah mulai meletus perang konflik itu sudah menjadi perang. Artinya perlawanan gerilya lah itu. Ya, di tabanan tangsi tabanan ini terjadi kontak senjata. Di bawah komando Igusti Ngurah Rai, berkali-kali para gerilyawan menyerang pos-pos nikah. Selama satu bulan, setidaknya terjadi lima pertempuran sengit. Masifnya serangan membuat gelisah para serdadu Belanda. Akhirnya, pada tanggal 3 Mei 1946, J.B.T. Konik, Kapten Infantri Kerajaan Belanda, mengirim surat dan ultimatum agar Letnan Kolonel Igusti Ngurah Rai mau berunding. Tidak ada ketakutan. Tanggal 18 Mei 1946, ajakan berunding dan ultimatum Belanda dibalas surat penolakan. Untuk menghadapi serangan Belanda, pada tanggal 1 Juni 1946, Igusti Ngurah Rai dan pasukannya memutuskan bergerilya dengan cara Long March ke arah Bali Timur. Pak Rai memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh itu Long March, itu istilahnya kan. Penulis pendit itu, penulis es pendit, menyatakan, itu dikatakan perjalanan jauh itu Long March. Long March, kalau saya, dimulai dari Gunung Batu Karu sampai ke Gunung Agong. Itu sepanjang itulah perjalanan itu dilakukan oleh Ngurah Rai untuk memecah pertahanan Belanda di Barat supaya menghadapi ini pasukan ini, mau istilahnya, hipotesanya Pak Rai. Tetapi Belanda tidak mau begitu, Barat tetap dipertahankan, sehingga bantuan dari Jawa itu mulai balik lagi. Angkatan Laut itu ada yang lolos, sehingga terjadi juga Perang Laut itu kan, Perang Selat Bali itu kan, Perang Laut itu. Pasukannya Markadi yang terjadi kontak senjata itu, ya kontak senjata, ada yang tewas juga, Belanda juga, lari juga, karena bocor kapalnya, bocor kembali ke Jilimanu. Itu peristiwa-peristiwa itu seperti itu. Dan Ngurah Rai, ternyata, ya diburu terus, sepanjang Batu Karu ke Gunung Agong itu kan, mengelalui, ini Batu Karu ini Tabanan kan, Tabanan, daerah Buleleng kan, itu Buleleng, Badung Utara, Bangli, ini sepanjang ini, Bangli, Karangasem, itu daerah itu kan, tiba-tiba Batu Karu, Gunung Agong itu seperti itu. Itulah, Bali itu, di sisi utara itu, dijadikan basis, perjuangan, perjalanan panjangnya Ngurah Rai, pada bulan Juni, sampai Juli. Marah atas jawaban, Igusti Ngurah Rai, Belanda terus memburu, pasukan pejuang, sepanjang perjalanan, sering terjadi kontak senjata, puncaknya, pada tanggal 7 Juli 1946, di Tanah Aron, Karangasem, terjadi pertempuran, yang menewaskan, 86 tentara Belanda. Setelah kemenangan Gemilang, di Tanah Aron, dalam keadaan, kelelahan dan kelaparan, pasukan Igusti Ngurah Rai, terus bergerak, karena bekal yang, terus menipis, akhirnya, pada tanggal 23 Juli 1946, Igusti Ngurah Rai, mengadakan rapat, dan memutuskan, untuk memecah pasukan, menjadi kesatuan kecil, dan memutar kembali, ke arah barat. Linggar jahat itu kan, tahun 46 ya, 15 November, 15 November, jadi pada waktu itu, di Bali kan sudah terjadi, tekanan-tekanan militer, yang terakhir, jadi Yangurah Rai tetap bertahan, sesetia pada pimpinan pusat di Jakarta, itu jawabannya, jadi kalau mau urusan diplomasi, silakan di pusat, jangan saya, di sini tugasnya, mengamankan situasi di daerah, itu jawabannya, tegas beliau itu, jadi tidak mau diplomasi, jadi ada pusat yang punya urusan diplomasi, jadi kita akan, sudah tunduk dengan pusat, soal keamanan, kalau Anda di sini mengacau, membuatkan ricoh, maka kami akan hadapi, sampai mati. Itu, itu komentarnya, pada toko Belanda, pemerintah Belanda, ikiran beliau, sudah satu dengan Republik, persoalan raja-raja membentuk nit nantinya, itu lain. Tanggal 18 November 1946, dua hari sebelum terjadi perang besar di Tabanan, Letkol Igusti Ngurah Rai, dan Kapten Igusti Wayan Debes, sepakat untuk menyerang dan melucuti senjataan, di tangsi polisi Belanda di kota Tabanan. Dibantu oleh Wa Gimin, komandan polisi nikah yang memihak pemuda pejuang, tangsi dengan mudah ditaklukan. Tangsi itu, sungguhnya, itu malam hari diambil, itu karena, sasarannya mencari senjata, kepala polisi di situ, Wa Gimin namanya, sempat dibujuk oleh seorang wanita, yang memang ikut berjuang. Sempat dibujuk, ilmu mesin, bahwa sekarang kita sudah merdeka, begini, 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 kita harus siap lah, membela, kawan-kawan di sini sudah kompak, untuk bergerak menghadapi kekuatan lawan. Karena itu, Pak Wa Gimin itu orang Jawa, ya siap membantu. Lalu itulah, jadi dibiarkan tangsinya terbuka, malam-malam, diambil senjatanya, di bawah pengasannya dia, lalu keluar. Karena itu, Pak Wa Gimin juga diserang oleh Belanda, sampai meninggal. Serbuan terhadap tangsi polisi Belanda di Tabanan, membuat Kapten J.B.T. Koli marah besar. Tanggal 19 November 1946, pasukannya mulai mengepung markas pasukan Igusti Ngurah Rai, di desa Marga, Tabanan. Pagi harinya pada tanggal 20 November 1946, untuk menghindari korban dari masyarakat sipil, Igusti Ngurah Rai dan pasukannya, bergeser dari pemukiman ke lahan pertanian. 20 pagi sudah patroli Belanda datang. Ini terdesak ini. Artinya pasukan inti ini terdesak. Lalu membuat steling, membuat pertahanan di desa ini, di tempat terkadang taman punyaan bangsa ini. Isilahnya itu kan sawah itu, bahasa baliknya umekang namanya itu. Itu ditumbuhi pohon jagung itu, di situ bertahan. Pasukan Cium Wanara ini bertahan. Tapi Belanda sudah mengurung. Desa Marga ini sudah dikurung, dari berbagai penjuru itu sudah dikurung. Dari tanggal 20 itu sudah mulai bombardir lagi. Dikurung, tembak-menembak terjadi juga. Ada korban, Belanda ada korban, di republik satu persatu korban juga. Bombardir semua. Sampai siang terjadi. Mungkin sampai sore lah itu. Terima kasih telah menonton! 20 November 1946, Igusti Ngurah Rai, yang kala itu berumur 29 tahun, gugur bersama pasukannya, dalam perang, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebuah perang membela kebenaran, sampai titik darah penghabisan. Perang yang dikenal sebagai Perang Puputan Margarana.